Beginilah suasana para siswa dan mahasiswa di Desa Domagin B, Kabupaten Bolaang, Mengendu Selatan yang terpaksa belajar secara daring dari rumah sebab sekolah tempat mereka mengenyam pendidikan belum bisa melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Para siswa dan mahasiswa ini rata-rata bersekolah dan kuliah di luar Kabupaten Bolsel yaitu di kota-kota Mubagu, Provinsi Gorontalo dan Makassar. Mereka sangat terbantu dengan koneksi internet yang dipasang oleh kepala desa. Namun demikian, para siswa ini harus mengeluarkan biaya ekstra 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah untuk mendapatkan akses internet tersebut. Dengan adanya jaringan yang disediakan sekarang ini yaitu pakai mikrotik, ya Alhamdulillah kita siswa-siswi dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman yang ada di jaringan yang sudah terfasilitasi. Menyediakan internet desa walaupun itu masih pribadi. Karena upaya kami juga di desa itu terkait dengan internet desa sudah berbagai hal diupayakan, namun sampai saat ini yang fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat belum juga maksimal. Dengan adanya internet desa yang ada di desa Dumagin ini, ini sebagai contoh anak-anak sudah bisa daring melalui internet desa yang... Desa Dumagin adalah salah satu desa di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan yang belum tersentuh jaringan internet oleh penyedia layanan. Warga juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar bisa kembali belajar secara tatap muka.